Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Om Jurnaritan dimanapun panjang berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Beli Tarutara Dulurku di kesempatan di video kali ini Saya berkunjung ke kandeng sapi milik Mas Simpron Dimana sapi disini kemarin mendapat juara dua di kelas baby Dengan sapi bernama Bagus Di kontes sapi kediri raya tahun 2022 Dan ini kita langsung kesini lor Assalamualaikum Nah ini ada Mas Simron Selamat siang Mas Nah ini dulur Jadi kemarin disini membawa dua ikor Mas ya Bawa dua ikor Dan Alhamdulillahnya ini untuk Si Bagus ini mendapatkan juara dua di kelas baby Untuk si Bagus ini sendiri perkiraan usia sekitar berapa Mas? Sekitar 10 Sekitar 10 bulan Kemarin bobotnya berapa Mas? 41 40 400 410 410 410 lor Dan ini untuk si Bagus ini kelihatan Mas kalau boleh tahu kontes ini merupakan kontes keberapa yang pernah jendelaan ikuti Mas? Pertama kali perdana ini Perdana Langsung membawa piala Wah mantep Mas ini Dengan adanya kontes ini menurut Mas Simron sendiri seperti apa Mas? Ya Menurut saya ya bagus lah untuk menginupasi peternak-peternak supaya bisa memiliki sapi yang bagus lah Intinya bisa memotivasi peternak untuk merawat sapi yang bagus Kemudian tentunya harga jual dari sapi-sapinya juga akan meningkat Mas ya Mas kalau boleh tahu untuk si Bagus ini dulu pembelian berapa Mas? Pembelian 2 bulan Sudah lama Mas? Pembelian 1 bulan Baru 1 bulan 1 bulan Wah 1 bulan perawatan dibawa ke kontes langsung juara 2 ini mantap loh Terus biasanya sedulur semua gini Mas untuk sapi-sapi seperti ini untuk perawatannya terutama resep comborannya itu apa aja Mas? Comborannya gamblong, gilingan janggel, sama kusintrat Itu kalau gamblannya pakai air panas pandang Mas? Ya pakai air panas untuk gamblannya Kemudian untuk seperti premik atau mineral itu juga pakai Mas? Mineral Pakai Terus sama apa itu? Bekomplek Bekomplek Dan ada sedikit motivasi buat sedulur semua supaya lebih semangat lagi untuk beternak sapi itu Mas? Ya semangat Jadi setelah perdana ikut kontes bisa juara 2 ini nantinya ketika ada kontes pasti lebih semangat lagi Mas ya? Pasti lebih semangat lagi Ini Puel 3 Puel 3 Kalau berat perkiraan? Mungkin hampir 1 ton Nah ini lho lho Jadi juga punya calon maskot sapi ekstrim juga disini lho Di sana juga ada P1 Ini sendiri satu menjadi lebih semangat dalam beternak Kedua Harga sapi-sapi yang bagus ini juga akan meningkat ya Mas? Karena tanpa adanya kontes seperti ini mungkin sapi itu juga standar-standar aja Mas ya? Karena sapinya nggak dikenal juga Terus kalau seperti ini saya yakin lho Ini penawarannya minimal itu pasti naik 10 juta dari harga biasanya Nggak ngotong Mas Imran? Nah sebenarnya kalau bisik-bisiknya sudah ada penawaran lho Tapi memang belum dilepas karena masih mau dicetak lagi menjadi sapi jumbo Mas Imran ini saya izin untuk melihat sapinya Mas ya Ini kemudian nanti untuk si bagus ini boleh dikeluarkan sebentar aja Mas? Boleh-boleh Ini lho Ini langsung saja kita melihat sapi-sapi yang ada disini Kemudian nanti si bagus juga kita keluarkan supaya lebih jelas lho Semangat selalu ngaritnya lho Ini kita lihat koleksi yang ada disini Ini ada PO-nya juga Kemudian ini untuk si bagus lho Yang merupakan pedet juara dua di kelas baby kontes sapi Kediri kemarin lho Ini untuk si bagus Kemudian disini ini juga ada sapi limusin yang jumbo Ini saya sudah beberapa kali ke sini kemarin Mas Imran membawa dua Ini disini ini kemarin sebenarnya juga rencana mau dibawa di kelas P1 Tapi belum jadi karena kemarin bawa ini Satunya si gelindoh ini lho Sampai jumpa di kemarin Kemarin bawa 2 Satunya si gelindoh ini Ini ikut kelas P0 Tapi belum bisa menjadi juara karena memang mungkin lawannya juga lebih bagus kemarin Wah ini koleksinya Mas Imran mantep-mantep lho Nah ini lho Ini merupakan si bagus yang kemarin mendapat juara dua di kelas baby Ini merupakan sapi baru di kandang ini Kita doakan semoga perjuangan si bagus di kelas baby ini nanti bisa berlanjut Sampai nanti menjadi kelas ekstrim Ini tidak rewel Buat Mas Imran nanti supaya lebih semangat juga dalam beternak sapi lho Ini Ini speksi bagus Bisa kita lihat Ini prospeknya lho Prospek kedepannya bagus untuk sapi ini Karena sapi baru disini masih satu bulanan ini ya mas Masih satu bulanan Alhamdulillah bisa nyabet juara dua Ini Kemudian disini nanti Kita juga akan memperlihatkan sapi-sapi lain yang ada di kandang Mas Imran ini dulur ku Juga ada sapi-sapi jumbo Estimasi berat sekitar satu ton Powel tiga pasang Kemudian Juga ada si mental P1 Ini untuk si mentalnya P1 Pantatnya istimewa lho Kemudian ini kemarin juga sempat Dibawa ke kontes Ada si gelindoh Ini untuk si gelindoh Mantep-mantep tuh lho Sapi ini masih Imran Ini dulu disini besar-besar lho Sudah dikeluarkan Sekarang dituker Ini kita Keliling ke belakang Pantatnya sih bagus Ini prospeknya Kemudian ini ada si jumbo limusin Kemudian ada si mental Ini lho Wah Pantatnya lho Remblenuk Mantep-mantep Ini si gelindoh Ini Kalau gelindoh ini kemarin Beratnya berapa mas? 588 588 Bakalah sama yang 600an ya mas? Ini P0 lho Mantep-mantep Nah ke dulurku Mungkin cukup sampai sekian Kesempatan di Video kali ini Buat sedulur semua Semoga semakin semangat Dalam peternak sapi Salam sukses peternak sapi Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa